Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban Semoga semuanya dalam keadaan baik Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Teman-teman sekalian Kita lanjutkan belajar bahasa Arab kita Dari kitab Al-Arabiyah Bainaya Daik Jilid 1 Kali ini kita akan belajar tentang As-Saganu Atau tempat Tempat tinggal As-Saganu Tempat tinggal Tapi sebelumnya Silahkan untuk like dan subscribe Baik teman-teman kita lanjutkan Al-Wahdatus Salisatu Al-Ardu Ad-Darsus Salisata Asyum Al-Hiwarul Awwal Um-Dur Um-Dur Was-Tameh Wa-A'id Bagian 3 Al-Arab itu pemaparan ya Pelajaran ke 13 Percakapan pertama Lihatlah Dengarkanlah Dan ulangilah Percakapan antara Ahmad dan Hasan Assalamualaikum Waalaikumussalam Keselamatan atas kalian Dan atas kalian juga Keselamatan Aina Taskunu Dimana Kamu tinggal As-Saganu As-Saganu Fi Hayyil Matari Saya tinggal Di Komplek Bandara Wa-Aina Taskunu Anta Dan dimana Kamu tinggal As-Saganu Fi Hayyil Jamiati Saya tinggal Di Komplek Universitas Hal Taskunu Fi Bayyil Jamiat Hal Taskunu Fi Bayyil Jamiat Apakah kamu tinggal Di rumah Naam As-Saganu Fi Bayyil Jamiat Ya Saya tinggal Di rumah Hal Taskunu Fi Bayyil Jamiat Apakah kamu tinggal Di rumah La As-Saganu Fi Shagqatin Tidak Saya tinggal Di apartemen Marok Marokmu Shagqatika Berapa Nomor Apartemenmu Homsah Lima Marokmu Baytika Berapa Nomor Rumahmu Tis'ah Tis'ah Sembilan Teman-teman sekalian Di percakapan pertama Ini pada Bab Tiga Atau bagian Tiga Ini ada Kata Tanya Aina Aina Sekali lagi Artinya adalah Dimana Aina Taskunu Dimana Kamu tinggal Taskunu Fi Hayyil Mator Saya tinggal Di Komplek Bandara Nah disini Taskunu Menggunakan Tak Sementara Disini adalah Taskunu Menggunakan A A Atau Alif Apa Bedanya Jadi Kalau Taskunu Itu adalah Untuk Kamu Ta Disini menunjukkan Kamu Jadi Kalau Aina Taskunu Dimana Kamu tinggal Maka Jawabannya adalah Askunu Fi Hayyil Mator A Askunu Saya tinggal Jadi A disini Menunjukkan Aku Aku tinggal Di Komplek Bandara Kemudian Disini ada V V itu adalah Huruf Cer Huruf Cer Itu Akan Mengkastrohkan Isim Setelahnya Jadi Setiap Benda Yang Kedahuluan Fi Huruf Cer Ini Maka Akan Kas Fi Hayyil Mator Fi Hayy Nggak Boleh Fi Hayyu Atau Fi Hayya Karena ada Huruf Cer Kemudian Selanjutnya Disini Wa Aina Taskunu Anta Dan Dimana Kamu Tinggal Sebenarnya Taskunu Saja Cukup Menunjukkan Kamu Dimana Kamu Tinggal Tetapi Disini Masih ada Penambahan Anta Boleh Boleh Saja Ya Boleh Saja Untuk Mempertegas Waina Taskunu Anta Dan Dimana Kamu Tinggal Lanjutnya Disini Ada Kata Tanya Hal Hal Itu Apakah Untuk Menanyakan Suatu Kepastian Jadi Jawabannya Ya Atau Tidak Hal Taskunu Fi Beidin Apakah Kamu Tinggal Di Jadi Disini Taskunu Pakai Kata Kata Ta Ini Menunjukkan Kamu Taskunu Berarti Kamu Tinggal Kemudian Fi Baitin Nah Ini Fi Itu Adalah Harpu Jarin Atau Grup Jar Yang Berfungsi Untuk Mengkasrohkan Isim Setelahnya Maka Disini Fi Baitin Gak Boleh Baitun Gak Boleh Baitan Tapi Harus Baitin Kenapa Baitin Karena Ada Urut Jar Yaitu Fi Selan As Kunu Fi Baitin Ya Saya As As Kunu Saya Ting Tinggal Kalau Taskunu Kamu Ting Tinggal Ta Menunjukkan Kamu Ta Ini Menunjukkan Sa Saya Kalau Di Dalam Tiel Mudok Mudok Atau Kata Kerja Sedang selanjutnya masih hal juga kita tertanya hal apakah kamu tinggal di rumah la la tidak jadi hal itu untuk menanyakan kepastian maka jawabannya kalau tidak naam ya la saya tinggal di syakkatin selanjutnya ma rokmu syakkatika ma itu artinya apakah tapi disini dimaksudkan adalah berapa berapa nomor apartemenmu disini menunjukkan kamu kata ganti atau domir yang menunjukkan kamu khom sahli lima ma rokmu bay tiga berapa nomor rumahmu sem sembilan teman-teman sekalian di percakapan satu ini kita dapat pesakkatan baru atau produk baru yaitu tas kunu kamu ting tinggal as kunu saya ting tinggal khayun itu komplek motorban bandara jamiah itu kamp kampus bayton itu rumah syakkotun itu apa temen rokmun itu adalah nomor ma itu apa hal itu apa apakah sekian semoga termasuk terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati